Hai, jumpa kembali kawan-kawan di video kali ini Semoga dalam keadaan sehat ya untuk kawan-kawan Dan juga semoga buah kopinya lebat dan juga dalam keadaan sehat Tanpa kurang satu apapun Kawan-kawan, dalam melakukan penyetekan ataupun setek sambung Jangan sembarangan untuk memilih entres ya Karena ini menyangkut untuk hasil produksi kita di masa yang akan datang Kemudian walaupun entres super Kita juga untuk pemilihan entres Ataupun bahan potongan untuk setek sambung Kita harus teliti ya Seperti yang ada di tangan saya ini Seperti ini kawan-kawan Jadi triknya ini Ini pada dasarnya ini adalah bibit unggul ya Bibit yang terbaik menurut saya Yang paling tidak di kebun saya Tapi ada caranya untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik Begini caranya kawan-kawan Oke kawan-kawan ya Ini adalah semuanya adalah entres super ya Entres yang bagus ataupun bibit unggul Tapi ada triknya ataupun ada caranya yang paling bagus dari keseluruhan entres ini Ataupun ranting ini Langkah pertama kita potong dulu daunnya ya Oke selesai ya Untuk pemotongan daun ya Jadi kita hitung disini kawan-kawan Satu, dua, tiga Jadi kita potong disini Kemudian Satu, dua, tiga Kita potong disini Oke kawan-kawan Kenapa harus yang di tengah yang diambil Karena dompol sempurna itu ada di tengah-tengah kawan-kawan ya Dompol yang sempurna Perhatikan kawan-kawan Pasti ada di tengah Satu, dua, dan tiga Satu, dua, dan tiga yang ada di dompol sempurna Jadi kita hitung dari pangkal ya Misalnya kita ambil ranting di pangkal seperti ini Kita hitung Satu, dua, tiga Kita potong disini kawan-kawan Satu, dua, tiga, empat Empat paling banyak satu ranting ya Satu, dua, tiga Kita potong disini kawan-kawan Seperti ini Inilah Pemilihan Entrance yang paling baik Ataupun entrance yang terbaik Ini kawan-kawan Kejadiannya Begitu kita stake-kan Saya berani Kasih jaminan ya Biasanya delapan bulan paling jauh sudah berbuah Seperti ini ya Satu, dua, tiga, empat Empat paling banyak ya Dari satu ranting Contohnya seperti ini kawan-kawan Kita lihat ya Ini saya stake Bulan Enam Ataupun bulan Juni 2021 ya Sekarang Bulan 1 2022 Berarti baru delapan bulan Jadi sudah ikut berbuah Penumpulannya juga sudah bagus Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Yang pakal Ini sudah diambil orang ya Sudah dicuri orang ya Ini ya Sudah dicuri orang ya Jadi makanya Untuk pemilihan entrance ya Entrance Entrance ini Makanya kita ambil yang tengah Yang paling tengah Yang paling bagus ya Pada intinya Semua entrance itu bagus Tapi ada yang paling bagus Yang paling bagus itu ada yang di tengah Satu, dua, tiga, dan empat Jadi begini pertumbuhannya ya Setelah delapan bulan Jadi begitu musim kopi 2022 Dia sudah ikut berbuah Satu contoh ya Kita lihat yang lain Ini contoh yang kedua Kawan-kawan ya Satu, dua, tiga, empat Ini juga Ini masih ada yang sebesar Biji sahang Dan juga masih ada yang ikut berbunga Ini saya stake juga Sama bulannya ya Bulan 6 2021 Dengan yang tadi kita lihat Ini saya stake ganda Ini pertama ya Yang pertama Lihat Badan ada lagi yang di belakangnya ya Kamera, lihat Kamera Nah, kamera Ini ya Penumpolnya juga sudah berbuah Kawan-kawan Jadi inilah ya Hasilnya Kalau kita memilih Entrance yang paling baik Ataupun Entrance super Menurut saya ya Tapi inilah buktinya Makanya saya sarankan Kepada kawan-kawan Begitu memilih Entrance Jangan semuanya Di stakekan ya Jadi cukup pilih Yang tengah aja Yang paling bagus Kapan perlu Yang ini juga Ambil tiga aja Satu, dua, tiga Yang ini boleh dilepas ya Jadi Perkembangannya Lebih bagus Lebih efektif Dan lebih cepat Ya Kita lihat lagi kawan-kawan Ini contoh yang ketiga ya Kawan-kawan ya Jadi kecepatannya Kecepatannya lebih bagus Lebih efesien ya Dari yang biasanya Apalagi begitu hidup Pohon induk langsung kita potong ya Pohon induk ini langsung kita potong Jadi matahari langsung kena Petumbuhannya juga lebih cepat Ini juga penumpolan juga sudah Mulai terlihat ya Ini untuk penumpolannya ya Ini Ini Karena cukup daun dan ini Kena karik Katima daun dan ini Ya Terima kasih